Intro 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 Ladies and Gentlemen Please Welcome Now Merry Beatmaker Performance Remax Intro 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 Are you ready? Okay, let's go I am ready to take that photo 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 di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat khusus kepada sinergitas antara kolaborasi antara laki dengan aparat penegak hukum beberapa kes yang disampaikan kepada aparat penegak hukum saya acungkan jempol dua jempol kepada laki selalu bisa kita tindak lanjutin artinya apa? dari sisi proses mekanisme pengumpulan data oleh Laskar Anti Korupsi Kredibel Tidak berbau fitnah Ini yang kadang kalau informasi itu masih bersifat sumir Masih bersifat abu-abu Hanya karena merasa kalah dalam pelelangan Hanya karena tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan satu paket pekerjaan Di blow up putih menjadi hitam Hitam menjadi putih Benar jadi salah Salah menjadi benar Kita tetap harus berpijak bahwa koridor ketentuan dalam segala tindak tanduk untuk penjagaan pemeratasan korupsi Jangan lantas kita menjadikan lahan untuk mencari keuntungan pribadi Memanfaatkan kesempatan dengan atribut laki Kita hanya untuk memperoleh sesuatu yang justru meruntuhkan dedikasi, integritas, loyalitas dan ketinggian derajat dari Laskar Anti Korupsi itu sendiri Itu saya kira yang perlu saya tambahkan Terima kasih Ya dari dalam rapat kerja daerah tahun 2012 ini Saya undang sekalimantan barat Untuk menyatukan dan menyamakan persepsi Dalam rangka upaya mendukung program pemerintah Dalam pemeratasan dan penjagaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Barat Agar teman-teman laki sekalimantan barat Tidak salah langkah dan tidak salah jalan dan tidak salah arah Supaya arahnya jelas Jelas seperti apa? Supaya mereka melakukan kegiat-kegiatan dalam rangka pencegahan dan penjagaan korupsi itu Betul-betul menimbulkan suasana yang kondusif Kondusif seperti apa? Mereka menjadi mitra pemerintah, menjadi mitra penegak hukum termasuk TNI Kita harus bekerja sama Karena untuk membangun di Indonesia Membangun di Kalimantan Barat ini Tidak cukup hanya satu kelompok Hanya satu pemerintah saja atau penegak hukum Harus ada komitmen bersama Ada peran serta masyarakat Ada peran penegak hukum Ada peran pemerintah Nah ini harus ada solid Ada sinergisitas yang terbangun di sini Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia Yaitu ingin Indonesia ini bebas dari korupsi Perlu komitmen bersama Nah inilah Rakerda Saya ingin mengajak semua rekan-rekan di dalam Rakerda ini Untuk menyatukan persepsi dan konsepsi kita Dalam rangka untuk pemerintah dan pencegahan tindak pindahan korupsi Pak sepanjang tahun 2020 ini Rekomendasi dari laki dalam penegakan korupsi di Kalbar Ada berapa Pak? Saya tidak bisa memberikan informasi ini Yang jelas tahun ini kita mengakui Kita agak sedikit mengendor Dalam upaya aktivitas kita Dalam pencegahan dan pemerintah korupsi Karena situasinya Situasi COVID-19 ini Yang merupakan menjadi faktor utama Untuk kita tidak melakukan gerakan-gerakan Yang biasa kita punya program Namun dalam tahun 2020 ini Kita ada satu dua lah Tapi ini tidak perlu saya informasikan di dalam forum ini Tapi yakin dan percaya kita ada Yang pertama ya Yang pertama di organisasi kita sendiri Bahwa laki itu harus tetap independen Tidak boleh mendukung salah satu calon Harus tetap independen Dan laki sebagai pengawas Daripada pilkada ini Harus betul-betul ikut melaksanakan tugasnya sebagai pengawas Yang kedua Kita mengajak kepada rekan-rekan Lembaga-lembaga lain Ataupun toko-toko masyarakat misalnya Ayolah kita belajar Berdemokrasi yang baik Supaya tidak saling mendukung Yang jadi itu yang terbaik Mari kita dukung yang jadi itu yang terbaik Jadi jangan saling dukung-mendukung Sehingga timbul perpecahan Tinggal timbul masalah Ayo kita ciptakan kalbar ini Dengan suasana yang kudusif Dengan membangun persatuan dan kesatuan Dalam pilkada ini kita harap Harus independen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!